Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nangpa nambayan Dinas Kesehatan Banjarmasin Gencar melakukan vaksinasi massal Secara door to door atau langsung terjun ke rumah rumah warga hingga ke pelosok desa Vaksinasi dengan slogan vaksin untuk Banua kali ini menyasar warga nang berada di kawasan Kuin Kecil Mantuil Banjarmasin Selatan Pelaksanaan pemberian vaksinasi dilakukan di Masjid Al-Muhajirin Baisukan Kamis 18 November 2021 Pemirsa berikut habar lebih lengkapnya Dinas Kesehatan Banjarmasin Gencar melakukan vaksinasi massal secara door to door atau langsung terjun ke rumah rumah warga hingga ke pelosok desa Vaksinasi dengan slogan vaksin untuk Banua kali ini menyasar warga nang berada di kawasan Kuin Kecil Mantuil Banjarmasin Selatan Pelaksanaan pemberian vaksinasi dilakukan di Masjid Muhajirin Baisukan Kamis 18 November 2021 Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Dr. Mahli Riyadi SHMH Wayah Ditakuni Prima TV memadahkan antusias warga cukup tinggi Dari data ada sebanyak 200 orang nang mengikuti pemberian vaksinasi tahap pertama Tujuan vaksinasi ini agar warga nang berada di pelosok turut diberikan vaksinasi Mahli Riyadi menyatakan untuk mendorong niat warga untuk bervaksin Maka setiap warga nang bervaksin mendapatkan bingkisan Dengan jumlah sasaran yang dihimpun oleh Lura itu sebanyak 200 orang Nah mudah-mudahan lebih dan ini kegiatan vaksin bekerjasama dengan Kadin, OJK, Rai dan Iman Jadi ini Alhamdulillah sebuah kolaborasi membangun herd immunity di Banjarmasin Dimana para pelaku-pelaku usaha itu cerita merasa bertanggung jawab Untuk memulihkan kondisi masyarakat kita khususnya di Banjarmasin Dan Alhamdulillah hari ini bagi warga yang bervaksin ini disediakan Ya oleh-oleh dari teman-teman Kadin, Rai dan Iman Jadi kami menyampaikan menghargian dan terima kasih agar masyarakat ini mau bervaksin Mahli Riyadi salah seorang warga mengaku bersyukur akhirnya bisa bervaksin di usia nang sudah lansia ini Dikarenakan ada sebagian lansia nang kadang bisa bervaksin lantaran adanya penyakit bawaan Sementara itu, Ahmad Riyadi mengaku baru pertama kali mendapatkan pemberian vaksinasi Selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kartu vaksinasi pun sangat diperlukan Waih akan melakukan perjalanan ke luar daerah atau persyaratan lainnya Ini vaksin pertama kah? Ini ya Siapa yang mau lakukan bervaksin nih? Ini sudah mempahami itu Terselah, tapi dasar memang anda bervaksin sendiri kah? Iya, tidak Sebenarnya ada persiapan lah sebelum dipaksin Ada kekhawatiran juga lah? Ada dua orang Yang tahu lah yang bahaya COVID-19 itu tahu lah Oh tapi pas disuruh bervaksin, aku naik aja bervaksin Itu yang jadi alasan juga kenapa mau vaksin lah